Foto ini dijepret oleh Erik Prasetya pada 19 Mei 1998. Dalam foto itu, terlihat jelas bentangan sepanduk bertuliskan turunkan Soeharto yang dibawa oleh mahasiswa. Sembilan hari sebelumnya, 3 Mei 1998, Erik juga mengambil foto yang cukup powerful. Seorang mahasiswa tengah berhadapan dengan aparat polisi. Jarak antara keduanya hanya dipisahkan oleh bendera merah putih. Pada 12 Mei 1998, Erik kembali mengambil foto yang kuat secara visual. Mahasiswa tewas setelah peluru dari tentara menembus tubuhnya. Keempat mahasiswa berasal dari Universitas Trisakti. Foto Erik memperlihatkan salah seorang ibu korban, Hafidin Royan, tak kuasa menahan cerita tangis di depan jenazah anaknya. Tepat sehari setelah kematian mahasiswa Trisakti, kerusuhan pecah di Jakarta dan kota-kota lainnya. Toko dijarah, mal dibakar. Sentimen ke orang-orang Tionghoa meluas. Ratusan orang tewas, ada yang diperkosa. Kerugian material capai triliun rupiah. Selama tiga hari, ibu kota tak ubahnya medan perang. Ya, Mei 1998 akan senantiasa diingat sebagai peristiwa sejarah yang mengantarkan Republik ini pada babak baru. Setelah 32 tahun berada dalam cengkraman rezim tiran. Pada 1997, Soeharto dan Golkar kembali menang pemilihan umum. Akan tetapi, di tengah kemenangan yang mungkin ia rayakan, sebetulnya Soeharto hanya menunggu waktu kejatuhan. Pasalnya, kekuatan orde baru mulai digoyang cukup intens oleh oposan politik lainnya. Dari parpol, ormas, ulama, hingga aktivis maupun intelektual. Kendhati belum sampai pada taraf revolusi yang mendongkel Singgasana Soeharto. Kelompok oposisi kala itu setidaknya menggaungkan kritik tajam, perihal kekuasaan absolut, pembungkaman aspirasi, hingga kecurangan pemilu. Sebagaimana watak rezim orde baru, suara kritis seketika ditutup rapat. Dan kehidupan setelahnya seolah berjalan baik-baik saja. Namun, ternyata tidak baik-baik saja. Pertengahan 1997, sebulan setelah pemilu, Thailand dihajar krisis ekonomi yang menyebabkan mata uang bat anculok nilainya. Krisis ini merembet pula sampai Indonesia, yang berdampak pada turunnya harga rupiah. Pada Desember 1997, mengutip data Bank Dunia, nilai rupiah terhadap dolar AS merosot sampai 106,9 persen. Kondisi itu lantas membuat para investor menarik dananya dari Indonesia, yang semakin membuat krisis kian sulit dikendalikan. Keadaan bertambah runyam kalau berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang diambil tak cukup efektif dalam menangani krisis. Belum lagi, di saat bersamaan, cadangan devisa terus menipis. Di titik ini, Soeharto seperti kehabisan akal dan pada akhirnya meminta bantuan IMF untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis. IMF bersedia membantu, tapi dengan beberapa syarat. Salah satunya penutupan 16 bank yang likuiditasnya tidak sehat. Pemerintah mengiakan, dan sayangnya penutupan tersebut justru mendorong penarikan besar-besaran dana milik nasabah. Pada Januari 1998, nilai rupiah terhadap dolar AS bahkan tembus hingga 17.000 rupiah. Lima bulan ke depan, krisis ekonomi dibarengi dengan krisis politik yang mengacaukan pemerintahan Orde Baru. Inflasi yang tinggi, kemiskinan akut, dan kolapsnya perbankan maupun korporasi menjadi bahan bakar untuk menurunkan kekuasaan Soeharto. Jangan lupakan pula, kenaikan harga sembako, kelangkaan kebutuhan sehari-hari, sampai PHK masal. Ini belum termasuk praktik culas yang dibangun Orde Baru yang hanya menguntungkan Soeharto dan kroni-kroni maupun keluarganya. Ketidakstabilan di dalam negeri lantas jadi pemandangan yang mesti dijumpai pada bulan-bulan itu. Soeharto, yang meskipun tekanan kepadanya mengalir begitu derasnya, tetap bergeming dalam singgah sananya. Ia menyebut krisis ekonomi merupakan rekayasa politik dan bagian dari permainan kelompok yang tak suka terhadap pemerintahannya. Ia tak ingin mundur dan malah mencari dukungan politik kebanyak arah, dari ulama sampai militer. Pada Maret 1998, Soeharto bersama B.J. Habibie dilantik jadi presiden dan wakil presiden. Ia menjanjikan reformasi dalam tata kelola pemerintahan dengan harapan gejolak massa yang tak lagi percaya kepadanya dapat diredam. Tapi, reformasi yang ditawarkan Soeharto salah satunya memperbaiki perekonomian tak disambut oleh rakyat. Di waktu bersamaan, dukungan kepadanya kian menipis menuju lenyap ketika belasan menteri menolak masuk dalam kabinet pemerintahannya. Desakan untuk mundur pun menggema kencang, termasuk dari para loyalisnya. Dan pada akhirnya, setelah merasa tak lagi mendapat dukungan, Soeharto pada 21 Mei 1998 mengucapkan pernyataan yang disambut kegap gempita. Saya mengutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kemis 21 Mei 1998. Ya, setelah 32 tahun berkuasa, Orde Baru tumbang dalam rentang lima bulan penuh huru hara selama 1998. Soeharto turun dan B.J. Habibie, wakilnya, naik menggantikannya. Reformasi lalu menjadi penanda bergantinya Indonesia ke arah yang lebih demokratis. Tapi, apa saja yang sudah muncul selama 25 tahun terakhir setelah Reformasi 1998? Harapan untuk menyambut Indonesia yang baru ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Tim Lindsay, akademisi dari University of Melbourne, dalam tulisannya menyebut bahwa Reformasi adalah sejarah. Setelahnya, Indonesia dihadapkan pada banyak ketidakpastian yang melahirkan kecumasan dan kebingungan karena satu dan lain soal. Ada sistem politik yang rentan, institusi korup, jejak oligark yang termanifestasi lewat penguasaan sumber daya alam hingga represi terhadap sipil. Hal di atas sejalan dengan temuan beberapa lembaga terkait situasi di Indonesia. Catatan Transparency International misalnya menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 180 negara dalam indeks korupsi. Nilai Indonesia turun 4 poin menjadi 34 dari tahun lalu sebanyak 38 dan menjadikannya penurunan terbesar sejak 1995. Kemudian, dari catatan Freedom House, indeks kebebasan sipil di Indonesia diberi predikat Park Livree atau sebagian bebas dengan skor 59 dari 100. Penilaian tersebut menyoroti betapa perkara-perkara seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perdekatan militeristis ke Papua, sampai regulasi yang mengekang, misalnya pasal penodaan agama, adalah batu ganjalan yang dihadapi Indonesia pasca 1998. 25 tahun berlalu sejak reformasi 1998. Soeharto digulingkan dengan harapan belenggu kediktaktoran dapat dilenyapkan. Tapi, 25 tahun sejak reformasi 1998, langkah untuk mewujudkan harapan yang ideal itu ternyata masih tertatih-tatih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!